Pertama, sebenarnya ketergantungan kita terhadap energi kotor ya, selama ini batu bara yang fossil fuel itu kan memang kita tahu dampak buruknya, baik terhadap lingkungan hidup maupun dampak lain, misalnya dampak turunannya dari batu bara sebagai salah satu komoditas energi, yang kotor gitu ya, kita tahu juga dampak lainnya adalah mengancam sebenarnya mengancam kualitas air, dan yang lainnya adalah ancaman terhadap krisis pangan, karena banyak sekali lahan-lahan pertanian yang terkonversi gitu ya, untuk kepentingan industri tambang, terutama batu bara, dengan alasan untuk pembenuhan energi. Kesadaran masyarakat masih minim akan bahaya-bahaya energi konvensional, terutama batu bara yang selama ini masih dijadikan sebagai sumber energi prioritas oleh negara kita. Nah, kita sudah menyaksikan bersama-sama berbagai kerusakan lingkungan hidup di Republik ini, akibat baik itu sifatnya dari kerusakan lingkungan hidup itu sendiri, maupun pencemaran lingkungan hidup, akibat dari eksploitasi batu bara secara besar-besaran. Terima kasih telah menonton! bagaimana organisasi hidup di Bundaran Hai, bagaimana organisasi hidup di Bundaran Hai, bagaimana organisasi hidup di Indonesia bisa melakukan perkembangan seperti ini. mengingat waktu durasi lah ya, yang jelas bahwa sebentar lagi kita kegiatan lompon mulai. terima kasih sebelumnya atas keadaan teman-teman. hari ini bukan buat 350 walsi dan kripis sama teman-teman, tapi untuk semua yang terlibat di sini. gua minta untuk semangat! ayo cacola, semuanya kumpul, cacola! ayo, gua mohon kepada kawan-kawan semua tetap semangat. ini akan menjadikan kumpul, cacola! kepala bumi, jadi sudah berat, jadi makin tua bumi, karena banyak gedung, banyak penembang hutan, terus bermacam-macam lah merusak alam ini. Nah ini gambarannya kayak gini Bagaimana orang yang ikut itu bisa bergantung di power ini masalah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya ingin mengajak semua anak-anak muda atau siapapun Gak cuma anak muda aja, siapapun untuk lebih aware lagi terhadap lingkungan kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebenarnya kalau kita bicara ke bagaimana daya rusak dari tabak batu barat Kita yang di Jakarta ini sekarang masih harus berterima kasih Masih hari minggu begini Kita masih bisa menghirup udara segar di tengah kota metropolitan Kalau kita rasakan di Samarinda atau kita keluar sedikit ke kota ikatan negara misalnya Dapat kita bayangkan lari-lari kita sambil olahraga terus menghirup debu batu barang Nah itu artinya kalau seperti tadi yang dikatakan sama itu yang sama juga kita rasakan Artinya di Samarinda di Kalimantan itu juga kedepannya juga nanti akan menjadi generasi yang suram Karena sejak kecil sudah istilahnya dirajui dengan debu-debu batu barang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya karena memang syarat sekali kecenderungan penggunaan batu barang Itu merusak atau sangat merusak ya Juga mencemari alam dan lingkungan itu yang perlu dipahami oleh masyarakat juga Ya artinya tidak memberikan atau tidak mendatangkan suatu keuntungan lebih Dalam satu proses kebutuhan yang memang itu menjadi satu harapan manusia dan alam itu bisa menjadi satu hal yang bersinergi Tapi sebaliknya dengan satu proses penggunaan Ya itu merupakan satu eksploitasi alam yang semakin lama juga akan berdampak kepada kehidupan masyarakat Atau orang-orang yang ada di sekitar situ Ya berdampak negatif ya pastinya Yang kaya Terima kasih telah menonton